Badan ini agak bersih, saya rolin disini Iya Oke, setelah Tiga, dua, satu, setelah Selamat malas soal, selamat malas soal Terkait dengan trend anak buah ataupun Wanderponan yang sekarang mulai itu Mereka tidak banyak, mulai mengkonsumsi Ini wadah-wadah Ini sebenarnya gimana sih Pak? Pertama kita sangat prihatin sekali Karena fenomena yang terjadi di masyarakat perkotangan Dan juga di desa-desa itu Betapa malasnya orang mengkonsumsi miras itu Dan ini mungkin memang makin berkembang Seiring dengan kekembangan masyarakat Sebenarnya bukan miras saja Tapi nampok dan lain sebagainya Dan seolah-olah pemerintah tidak berdaya Menghadapi hal seperti itu Karena juga akibat masyarakat orang tua tidak peduli Masyarakat keluarga itu sendiri Dengan diri sendiri Kemudian sekolah-sekolah tidak diberikan instruksi Supaya setiap hal-hal yang berkaitan dengan Mereka meras Kemudian nakobah dan sebagainya Itu di dalam keras Dan bahkan Masyarakat itu sendiri Jadi kan sangat ini permisif Hampir semuanya sudah boleh saja Akibatnya apa? Anak-anak kita itu Ada yang terbawa Yang bergaulan Kemudian juga melihat Harus informasi dari barat Menjadi budaya Mereka 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 meras itu sendiri Nah masyarakat kita Anak-anak kita Para pemuda kita Terbiasa minumnya Seperti itu Dampaknya Pak An Waduh-waduh ini kan lebih Karena untuk mengatakan Inval Indonesia kan Mereka sudah cukup Tapi sifat Dampaknya ini Seperti apa Pak Dampaknya itu sendiri? Iya dampaknya ini sendiri Pertama Ada yang saya temukan Di dalam masyarakat itu Mereka duduk dulu Kemudian Dan juga di masyarakat Pertama Selama saya melihat Ini yang beberapa tempat Saya temukan Sejauh apa Dampaknya itu Dampaknya itu Sebenarnya Sangat ini berbahagia Pertama dari kesehatan Pasti kesehatan itu Itu membuat dampaknya Dampaknya pada Perkembangan kesehatan Dan itu Sudah membuktikan Para ahli Menyatakan Seperti itu Itu dampaknya sendiri Karena wawas Dan mengalami stress Kemudian dia Melarikan diri Dengan minumnya Sebanyak-banyaknya Nah ada yang Kemudian meninggal Akibat minum diri sendiri Ada yang kemudian Akhirnya dia bawa kendaraan Karena daun sosial Mengabuk Kemudian menabrak Dan kita lihat Betapa Fenomennya ini terjadi Di berbagai kota besar Tidak hanya Orang-orang Kaya itu sendiri Tapi juga Sopir-sopir Bus yang berjalan Antara kota itu sendiri Kemudian mereka Akhirnya Membahayakan Membahayakan Masyarakat yang ada Di jalan Yang bercedera Ataupun Menanggungi jalan kaki Jadi ini Menurut saya Sudah masif Dampak negatif Yang diakibatkan Itu sendiri Dengan kondisi seperti ini Apakah Kalau menurut saya Aturan pemerintah itu Sudah cukup Karena bahkan juga Ada yang Di beberapa daerah Sudah memperdayakan Tapi yang Lengah Pemerintah ini Pelaksanaan Nah Kalau sudah bicara Pelaksanaan ini Memang tidak mudah Pertama Polisi kita kan Terbatas jumlahnya Kedua Tidak hanya Terbatas jumlahnya Tetapi juga Partisipasi masyarakat Sangat dingin Nah ini benar Di dalam Menanggungi penyakit Masyarakat ini Tidak cukup Kita mengandalkan Habaran Kalau menurut saya Tapi Partisipasi Para guru Partisipasi orang tua Di rumah Partisipasi masyarakat Itu berkali Yang harus digalakan Dan Pertama Kalau kita Yang memperatas ini Sebenarnya Harus bermula Dari rumah Setelah dari rumah Itu sendiri Semua orang tua Berkewajiban Melarang Anak-anaknya Untuk minuman Miras itu sendiri Terlaksa juga Dengan rumah Tapi biasanya Kan Kalau orang tua Tidak Memberi didikan Karena dulu Dia tahu Banyak orang tua Yang memperlihat Seterbiasa Menimum Seperti itu Akhirnya Anak-anaknya Ikut juga Jadi mungkin Barangkali Orang tua Menjadi orang Yang memdidik Membim Membina Setelah itu Guru Saya kira Pemerintah disini Bisa melakukan Terlaksa Sekolah Dari TK SMP SMP SMA Itu Semua Dia memulai Pelajar Dia Menekankan Untuk Melarang Keras Adanya Minuman Meminum Minuman Saya kira Disitulah Intervensi Pemerintah Yang paling efektif Jadi kita Mesti memulai Pencegahan Yang selama ini Dilakukan Melalui Peninakan Dilakukan Pondisi Terus Sekarang lagi Tidak efektif Karena Tidak dimulai Dengan Penjagaan Penjagaan Jadi pemerintah Mesti membusyai Sekolah Betul Dari pemerintah Itu Salah satu Jalan yang Paling Efektif Dia disaporkan Alham Bagi Sekolah Sekolah Ini kan Proses Edukasi Ini Hidup Yang benar Hidup Yang baik Itu bermula Dari situ Kalau Untuk Sekolah Sekolah Ya Saya kira Itu melalui Melalui Organisasi Kan ada Ada yang Aktif Organisasi Organisasi Yang ada Kemudian Selain itu Perkumpulan Perkumpulan Di dalam Lingkungan Dimana Mereka Berada Selain Perkumpulan Itu Sendiri Juga Harus Melalui Lingkungan Misalnya RT-RW Itu Bisa Berkurang Karena RT-RW Itu Sebentar Tahu Siapa Yang Suka Minum Siapa Yang Apa Dan Bisa Menjaga Hanya Sendiri Dengan